I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you, I want you to know me Kalau selamat sore pemirsa jumpa lagi di Metro hari ini Selain tiga informasi tadi, Metro hari ini menyoroti pertemuan pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara dan Korea Selatan Dalam forum ASEAN Ministerial Meeting di Manila Apa detail pertemuan singkat mereka akan dilaporkan langsung oleh Metro TV dari Manila Bersama saya Afiani Malik inilah Metro hari ini selengkapnya Presiden Jokowi Dodo menyentil istilah diktator saat membuka kejuaraan silat nasional remaja di Jakarta Timur Jokowi lantas menegaskan dirinya bukan bagian dari pola kepemimpinan tersebut Maju sini Ini Gak usah takut Gak usah takut Persibanya gak diktator Sekarang dimana sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator Masa wajah saya kayak gini wajah diktator Istilah itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi Dodo saat memanggil seorang pesilat putri ke atas panggung Pesilat putri yang semula ragu itu diminta untuk tampil berani di hadapannya Presiden Jokowi lantas berseloroh bahwa dirinya tidak perlu ditakuti karena bukan seorang pemimpin yang diktator Maju sini Ini Gak usah takut Gak usah takut Persibanya gak diktator Sekarang dimana sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator Masa wajah saya kayak gini wajah diktator Terus selalu apa makna dari istilah diktator yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam pembukaan kejuaran silat nasional remaja di Jakarta Tibur pagi tadi Sudah ada reporter Eko Frima Andani yang hari ini meliput kegiatan Presiden Jokowi Ya Eko dalam konteks apa sebenarnya Presiden Jokowi Dodo menyebut kata diktator pagi tadi Eko Api pernyataan itu terlontar saat Presiden Jokowi Dodo pagi ini menghadiri pembukaan acara silat remaja nasional di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur Memang pernyataan tersebut terdengar dengan nada bercanda Namun bisa kita cahitkan dengan ada pesan lain yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo Presiden diktator atau Presiden yang otoriter Ini memang marak akhir-akhir ini berkembang di media masa terutama publik Mengingat pasca adanya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Prabu Subianto Istilah abuse of power itu adalah semakin menimutkan atau menyatakan jika pemerintahan saat ini yang tengah berlangsung harus ada kontrol dari masyarakat Ini juga timbul di publik jika Presiden Jokowi Dodo semakin tidak bisa terkontrol dengan adanya perpu pemilu yang dikeluarkan Maksud kami perpu ormas yang dikeluarkan yang ini dianggap mengerdilkan hak berdemokrasi masyarakat Inilah yang coba disampaikan oleh Jokowi Dodo meskipun hanya dalam nada bercanda Namun adanya tudingan sebagai pemerintahan yang otoriter Ini juga seakan membantahkan jika pemerintahan Jokowi JK adalah pemerintahan boneka atau Presiden boneka Seperti yang nyatakan awal-awal Jokowi menjabat dulu Ini seakan membantahkan jika Jokowi adalah Presiden yang tidak bisa diatur Presiden boneka tersebut dibantahkan dengan adanya hak-hak kereogatif yang disampaikan oleh pemerintah Mulai dari pelantikan Budi Gunawan Baik PDIP Perjuangan, baik pun Megawati tidak bisa mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Meskipun kita tahu dalam pembelian kapolri sendiri Budi Gunawan kuat untuk dicalonkan sebagai kapolri Namun Presiden Jokowi Dodo tetap mencalonkan kapolri pilihannya yakni Tito Karnafian Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Dodo Sehingga banyak yang menyatakan jika Presiden sendiri tidak bisa didikte Sehingga ada pernyataan baru mulai saat ini memang Presiden pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang otoriter Dan inilah yang coba disangkal oleh Jokowi dengan nada candaan Sambil bertemu salah seorang remaja putri di tingkat sekolah yang tadi pagi dipanggil oleh Jokowi Dan berlanjut pada sore hari ini Presiden Jokowi Dodo juga melantik 2014 peraja yang berasal dari IPDN pada hari ini Peraja terbaik yang berasal dari Sabang hingga Merauke ini dilantik langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Tepatnya di kampus IPDN Jatinangor Pelantikan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan Presiden Jokowi Dodo langsung menjadi inspektur upacara Pada hari ini Presiden Jokowi Dodo menekankan kepada para peraja yang baru dilantik Mereka adalah salah satu pelopor mulainya revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi JK Untuk itu publik memiliki harapan besar kepada mereka yang telah dilantik Mulai dari perubahan birokrasi yang buruk, pelayanan birokrasi yang lebih baik kepada masyarakat Hingga hal-hal yang bertele-tele yang dianggap memberatkan masyarakat Presiden menginginkan para peraja yang baru dilantik pada hari ini bisa turun ke masyarakat Dan bertemu langsung bisa membawa perubahan kepada masyarakat Masyarakat sendiri memiliki harapan besar agar para peraja ini mampu memperbaiki birokrasi yang ada di Indonesia Hal lain yang juga ditikberakan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada peraja yang baru dilantik ini Adalah Presiden menginginkan para peraja ini tidak anti kritik Jika memang terdapat kesalahan di dalam kebijakan pemerintah atau kebijakan yang dilakukan Para peraja ini mau dengan hati terbuka menerima kritikan Agar hal-hal yang bisa membangun untuk perbaikan bangsa itu dapat terlakukan ke depannya Dan tadi pesan lain yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo Revolusi mental memang menjadi poin penting IPDN adalah salah satu kampus pelopor dari pelaksana revolusi mental ini Diharapkan juga bisa menularkan revolusi mental yang baik kepada masyarakat lainnya Dan setelah dilantik ini, sore hari ini Presiden Jokowi Dodo nantinya akan bertolak langsung ke Solo, Jawa Tengah Untuk melakukan sejumlah rangkaian agenda yang akan dilaksikan pada esok hari Demikian lagi laporan kami, kembali ke Anda ke studio Eko Frima melaporkan dari Bandung, Jawa Barat Eko, terima kasih atas laporan Anda Keinformasi berikutnya Pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar meminta Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa Untuk mengurungkan niatnya maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 Namun Kofifa menjawab, pernyataan Mohaimin ini menyalahi semangat demokrasi dan kesetaraan Mohaimin menyebut dukungan terhadap Kofifa sudah tidak sekuat dalam dua periode sebelumnya Sehingga PKB saat ini lebih memilih untuk mendorong Saifulah Yusuf untuk maju sebagai calon gubernur Sebelumnya pada Pilgub Jawa Timur tahun 2008 dan 2013 PKB telah mengusung Kofifa sebagai calon gubernur dalam keduanya diakhiri dengan kegagalan Mohaimin pun meminta Kofifa untuk mengurungkan niatnya maju dalam Pilgub Jatim 2018 Agar suara Nadine ini sebagai pendukung tradisional PKB tidak terpecah Menanggapi imbawan Mohaimin, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa masih memberi sinyal kuat Dirinya akan maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 Kofifa menyebut pernyataan Mohaimin yang memintanya mundur Dari Pilgub Jatim menyalahi semangat demokrasi dan juga kesetaraan Enggak saya pikir ketika beliau menstet itu barangkali ada yang selip Karena hak demokrasi saya meyakini bahwa pemohamin orang muda yang cukup menjinjung tinggi Jadi proses kesetaraan perlakuan Jadi itu sih Oh tidak begitu Saya belum memutuskan Tetapi bahwa proses di lapangan itu kan Luar biasa sih Saya datang ke Sumeno, mereka support luar biasa Saya datang ke Pemekasan, mereka support luar biasa Dengan berbagai ekspresi mereka Lalu bagaimana preferensi politik masyarakat Jawa Timur jelang Pilkada 2018 Mendatang, rekan pria Adi sudah memiliki ulasan lengkapnya untuk Anda Adi, lalu siapa calon kuat, cagup, dan cawagup dalam Pilkada Jawa Timur, Adi? Ya Afi, memang Jawa Timur menjadi satu dari 171 titik pemilu kada Yang akan berlangsung pada tahun 2018 Dimana Jawa Timur sendiri ada sekitar Atau persisnya ada 18 titik Untuk pemilu kada Dan satu untuk di pemilihan Untuk gubernur dan wakil gubernur Nah, meskipun masih agak